Para sahabat, terus terang saya itu selalu gemes kalau ada narasi tentang desa kaya, desa miliarder, desa terkaya, dan sebagainya. Bukan berarti saya melarang desa kaya, tetapi ini penting untuk kita perhatikan dan yang lebih menarik, lebih relevan, itu bukan desa kaya, tetapi desa makmur. Selama ini ada pemberitaan sejumlah desa yang disebut miliarder, karena sebagian dari warga itu merantau ke tempat yang jauh, lalu membangun rumah mewah atau membangun jalan, membangun tempat ibadah yang top lah pokoknya ya. Nah itu disebut desa miliarder, padahal yang kaya adalah sejumlah orang karena merantau, bukan karena penghidupan yang diberikan oleh desa. Karena itu desa yang seperti itu tidak tepat, disebut sebagai desa kaya. Karena pasti desa yang seperti itu tidak punya aset, tidak punya modal. Adanya adalah remitensi dari para perantau yang ada di tempat jauh. Ada juga pemberitaan tentang desa dengan omset bum desa belasan miliard. Nah ini lebih mending dari yang pertama, karena desa yang memperoleh penghasilan dari bum desa setempat itu, artinya desa itu mengembangkan aset menjadi modal, menjadi penghasilan. Tapi catatannya, desa yang disebut miliarder dengan bum desa itu nanti belum tentu dia makmur. Belum tentu pertumbuhan yang hadir itu bisa dinikmati secara merata, atau bisa murah kapi, atau menghidupi orang banyak, atau punya daya dorong yang luar biasa terhadap sektor lain. Dari wisata itu misalnya, ke sektor-sektor yang lain. Tetapi itu lumayan mending lah, artinya begini ya. Artinya sudah ada aset di tingkat desa itu, lalu dikapitalisasi menjadi modal. Nah saya mau berbicara tentang desa makmur. Jadi bukan desa kaya, tapi desa makmur. Ini ada dua variable yang penting untuk diperhatikan, yaitu pertumbuhan dan pemerataan. Kalau dua variable ini dikomunikasikan, maka akan menghasilkan empat tipe desa. Tipe desa yang pertama itu adalah desa yang betul-betul melarat, tidak punya aset apalagi moda. Melarat lah. Desa yang sangat kering, tidak ada apa-apanya. Itu artinya tidak tumbuh dan tidak merata. Artinya yang mau diratakan juga apa gitu ya. Jadi ini barangkali ada desa yang semacam itu. Desa yang sangat kering kerontang, air saja tidak punya gitu. Kalau air sudah tidak punya itu ya implikasinya panjang. Dan biasanya nanti orang-orang desa itu akan pergi merantau. Itu satu ya. Kemudian yang kedua adalah desa yang merata, tapi tidak tumbuh. Ini sering disebut sebagai desa subsisten. Atau kalau mengikuti bahasa Clifford Gertz, ini namanya involusi pertanian. Jadi ini desa yang subsisten ini adalah desa agraris, desa sawah yang kemudian ini sudah semakin tipis. Artinya tidak seimbang antara ketersediaan lahan dengan jumlah penduduk yang banyak atau nilai tukar hasil pertanyaan itu memang sangat rendah. Dan dengan demikian ini petani ini tidak bisa mandiri, tidak bisa berdaulat. Dan saya kira itu banyak sekali ya. Desa-desa yang konservatif, ya seperti yang kita lihat di tanah Jawa ini, itu desanya desa agraris semacam itu. Itu mengalami involutif. Jadi artinya asetnya sudah sangat terbatas, nanti uang itu ya sangat tergantung pada remitansi maupun pada duit yang dikucurkan dari pemerintah. Entah itu dana desa atau ini ya, atau BLT ya. Jadi ini namanya tidak tumbuh tapi merata. Tetapi yang diratakan adalah ya subsistensi itu. Artinya orang itu hidup atau berusaha atau bekerja itu hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tidak bisa untuk invest dari aset yang sangat terbatas menjadi modal. Jadi tentu saja modalnya sangat banyak. Sehingga ini disebut sebagai share property. Miskin bersama gitu ya. Ya hidupnya pas-pasan lah. Ini sama juga banyak di tempat di Jawa. Ini kehidupan orang-orang desa ini sangat tergantung pada remitensi juga. Dari para perantau. Itu ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah desa yang kaya tapi timpang. Artinya tumbuh tapi tidak merata. Ini desa-desa industri, desa tambang, pokoknya yang disebut kaya raya tadi ya. Ini artinya punya aset sekaligus juga punya modal. Ada orang-orang kaya baru karena entah jualan tanah atau apa gitu ya. Tapi tentu saja tidak semua orang akan menikmati itu dan itu biasanya akan terjadi pada segelintir orang. Ini tumbuh, tumbuh melesat pertumbuhannya. Jadi desa itu menjadi pusat pertumbuhan. Tetapi belum tentu ada pemerataan. Desa-desa di sekitar tambang ya kaya. Tetapi seperti ayam yang mati di lembung padi. Banyak juga yang miskin gitu ya. Nah ini yang tidak kita gendaki kan. Artinya kaya tapi tidak makmur. Kalau kaya itu kan artinya rekeningnya tambah terus gitu ya. Tetapi rekening yang tambah itu tidak, tentu tidak bisa dinikmati oleh semua pihak. Dan artinya dibalik ketidakmerataan atau ketimpangan ini, itu tentu ada ketidakadilan. Jadi kalau ada pihak yang bisa kaya dari aset dan modal di desa itu, sementara yang lain melihat itu namanya ketidakadilan. Dan ketidakadilan itu pasti akan menimbulkan ketidakmakmuran. Ini saya kira ada ya desa-desa yang industri yang tambang atau bahkan juga hutan. Yang hutannya itu di eksploitasi gila-gilaan tetapi masyarakat tempatnya ya melarang. Kemudian yang keempat yang kita harapkan itu desa makmur. Makmur itu artinya tumbuh dan merata. Nah jadi ada aset yang ada di situ, aset itu bisa dikapitalisasi menjadi modal. Dan tentu ini ya terutama orang setempat itu yang bisa mengkapitalisasi. Ya contohnya yang tadi salah satu contohnya adalah badan usaha milik desa ini kan menjadi instrumen atau menjadi kekuatan ekonomi baru untuk mengubah atau melakukan kapitalisasi terhadap aset lokal menjadi modal. Nah ini biasanya adalah common pool resources, sumber daya bersama. Entah itu air, gunung, gua, sungai, dan sebagainya. Ini dikapitalisasi misalnya adalah bentuk desa wisata. Desa wisata menjadi daya dorong, menjadi daya tarik yang menarik para wisatawan dari berbagai tempat dan dia punya daya dorong terhadap yang lain. Entah itu kuliner, homestay, kemudian aksesoris, dan lain sebagainya. Jadi ini bisa menjadi pendorong dan selama ini punya kisah sukses itu ada di situ ya. Dan tentu ini diharapkan juga daya dorongnya tidak hanya sekedar tetesan, tetapi misalnya bisa mengembangkan pertanian lokal. Misalnya di situ ada tempat wisata, lalu di sampingnya ada budidaya kakao, ada kopi, ada produksi rakyat ya. Jadi produksi rakyatnya ini, ini yang harus menjadi kekuatan utama. Saya sudah pernah mengingatkan desa itu jangan latah pada desa wisata, tetapi ekonomi yang paling berkelanjutan dan merata, tumbuh dan merata itu adalah produksi rakyat. Tentu produksi rakyat itu bisa dikonsolidasi oleh desa melalui tangan BUM Desa. Nah para sahabat, tentu kalau kita makmur itu butuh ini ya, butuh adil. Makanya kan ini bersatu, berdaulat, adil, makmur. Ya bersatu itu kalau di desa ya rukun. Berdaulat itu artinya ya punya otonomi, desa itu punya otonomi. Desanya punya otonomi, rakyatnya juga punya otonomi. Kalau rakyat punya otonomi itu contohnya adalah petani mandiri, petani berdaulat. Petani mandiri ya bisa punya pupuk sendiri, bibit sendiri. Lalu yang berdaulat itu ya bisa, harganya bisa menentukan. Artinya tidak kalah sama tengkulak. Nah ini BUM Desa itu bisa menggantikan tengkulak itu, bisa menopang para petani yang berdaulat. Yang berdaulat yang sisi lain adalah desa. Desanya punya hak, punya kewenangan berdaulat dan dari sana itu akan mengalir kewajiban dan tanggung jawab kepada orang banyak. Termasuk tadi mengembangkan, mengkapitalisasi produksi rakyat. Aset-aset itu menjadi modal. Jadi ini bersatu, berdaulat. Nah dari sana ada adil. Jadi ada keadilan yang diberikan oleh kekuasaan desa itu. Lalu juga ada partisipasi produksi rakyat. Nah dari sana akan terjadi kemakmuran. Kalau adil memang belum tentu makmur. Adil itu kan ya bisa saja ini kalau kita gunakan konsep hukum ya. Jadi adil itu ya misalnya BLT itu sudah dibagi secara adil, tapi belum tentu makmur juga ya. Tetapi kalau makmur itu pasti akan dihasilkan oleh keadilan. Oleh karena itu para sahabat yang kita dorong bukan desa kaya. Desa kaya itu akan membuat ketimpangan, ketidakadilan dan di sana tidak makmur. Yang kita harapkan, kita dorong adalah desa makmur. Kepala desa punya tugas, punya hak, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab dalam melayani rakyat dan memakmurkan rakyat. Nah caranya tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi desa makmur itu ya desa kehidupan, hidup, kehidupan, penghidupan itu, itu ya tumbuh dari lokal itu. Bukan karena remitensi dari luar, bukan. Tetapi ya dari lokalitas desa itu yang menghidupkan kehidupan dan menghidupi penghidupan.